Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul Silahkan simak baik-baik videonya ya Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya Quran Surat An-Nisa ayat 136 Nah adik-adik, dalam ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya Berarti, cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat Sekarang ada pertanyaan Apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah Selain kitab suci, Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan suhuf Yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi Seperti nabi Musa dan nabi Ibrahim alaihi salam Allah telah menurunkan empat kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran Yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini Iman kepada kitab-kitab Allah Di sini kita akan membahas empat kitab yang diturunkan oleh Allah Yaitu 1. Kitab Taurat 2. Kitab Zahra 3. Kitab Zabur 3. Kitab Injil 4. Kitab Al-Quran Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat Kitab Taurat Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang artinya ajaran Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada nabi Musa alaihi salam Kurang lebih abad 12 sebelum masehi di daerah Israel dan Mesir Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat Sekarang yang kedua kita akan membahas tentang kitab Zabur Kitab Zabur berasal dari kata Zabarok yang artinya menulis Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Daud alaihi salam Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum masehi di Tanah Kanaan Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah SWT Kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil Kitab Injil ini berarti kabar yang baik Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa alaihi salam Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 masehi di daerah Yerusalem Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak Dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang kitab Al-Quran Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada nabi Muhammad SAW Didurunkan abad 6 masehi di Mekah dan Madinah Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro Kepada hati nabi Muhammad SAW Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Pada waktu itu nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur Atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT Dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia Sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil'alamin Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran Nah itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkan kitab-kitab tersebut ya Oke itu saja yang bisa kakak sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh